disini bagian sini ini sampai di 5 derajat celcius ya kawan-kawannya sampai di 5 derajat kemudian setelah saya nyalakan memang betul-betul dingin ini kawan-kawan memang betul-betul dingin seperti menyentuh es batu lah ya disini ya ini bisa kawan-kawan lihat sekalian ini bukan air yang saya kasih tapi memang pengembunan yang terjadi disini ya kawan-kawan ya uap air yang ditangkap dari udara karena saking dinginnya disini kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan sekalian berjumpa kembali di senat 0664 Bang Datuk channel oke guys di kesempatan kali ini saya akan mengulas atau lebih ke unboxing ya unboxing untuk paket ini adalah cooling fan untuk smartphone nah disini kita akan buka paketnya ini paketnya masih utuh ya kawan-kawan ya kita akan buka disini paketnya nah ini dia rekan-rekan sekalian untuk cooling fan ya cooling fan yang akan saya gunakan sebagai pendingin ya untuk handphone ketika mengedit video lah atau ada aktivitas yang berat di handphone karena akhir-akhir ini agak berat ya ini untuk chargernya ini tipe C ya kawan-kawan sama dengan charger untuk Galaxy Note lah Galaxy Note kemudian mungkin ada juga di handphone yang lain di Oppo atau Realme yang sama dengan ini ini untuk charger kemudian ini dia yang cooling fan nya kawan-kawan kita coba buka nah seperti ini kawan-kawan ini adalah sisi yang akan kita tempelkan ke bagian belakang handphone ya nanti kita akan coba tempelkan kemudian ini adalah bagian fan nya bagian fan dan kita akan coba hidupkan ini karena membutuhkan adaptor ya karena bawaan dari paket ini tidak ada adaptor maka saya akan ambil dulu adaptor untuk menghubungkan ke power supply 220 volt karena disini ada slotnya kawan-kawan ya oke kita akan coba tempelkan ke iPhone ini kita akan tempelkan ke iPhone kemudian di bagian sini ya kawan-kawan ya bagian sini kemudian kita akan sambungkan untuk kabel USB nya atau per supply nya mungkin IC nya berada di posisi yang lain ya disinilah kita posisikan di prosesor nya kawan-kawan ya pasti posisi prosesor atau posisi yang sering panas ketika ada aktivitas berat di handphone nah kita akan coba untuk ambil dulu adaptor nya kita akan hubungkan ke sini oke kawan-kawan sekalian disini saya menggunakan adaptor charger itu face charging ya ini milik Samsung Galaxy Note 8 ya kita akan coba ini hubungkan dengan kabel USB nya kemudian kita colok ke sumber listrik 220 volt kita akan coba colokin nah sudah kawan-kawan sudah kawan-kawan lalu kita akan colok ke bagian sini ya nah ini adalah slotnya kawan-kawan ini sudah kita akan hubungkan kawan-kawan sekalian bisa melihat untuk putaran dari cooling fan ini di spec alat ini di online shop itu sampai di berapa ya lebih dari 2000 RPM kalau saya enggak salah kita akan coba colok nah ini dia kawan-kawan coba di zoom biar bunyi agak denger nah ini dia ya jadi putarannya cukup kencang kawan-kawan kita akan tes untuk aktivitas-aktivitas berat di handphone termasuk ketika ngedit video ya kita akan coba tes nanti kita akan bikin lagi ulasan lanjutan tentang peralatan ini ya atau cooling fan untuk smartphone ini bisa kawan-kawan sekalian lihat untuk bunyi dan putaran dari cooling fan ini kawan-kawan kita akan cabut nah disini berarti untuk alat ini tidak bisa di operasikan tanpa dihubungkan ke supply 220 ya atau ujung dari kabel ini USB ini dihubungkan ke slot USB laptop maupun di sumber-sumber yang lain lah ya powerbank juga bisa kawan-kawan sekalian untuk lebih bisa portable ya baik kawan-kawan sekalian ini setelah saya nyalakan beberapa menit mungkin sekitar 10-12 menitnya untuk cooling fan radiator smartphone nya disini saya ulang lihat kembali di testimoni di online shop nya disini bagian sini sampai di 5 derajat celcius ya kawan-kawan sampai di 5 derajat kemudian setelah saya nyalakan memang betul-betul dingin ini kawan-kawan memang betul-betul dingin seperti menyentuh es batu lah ya disini ya ini bisa kawan-kawan lihat sekalian ini bukan air yang saya kasih tapi memang pengembunan yang terjadi disini ya kawan-kawan ya uap air yang ditangkap dari udara karena saking dinginnya disini kawan-kawan mungkin mungkin lebih lebih kurang lagi dari 5 derajat celcius disini ini memang tadi saya cobakan ke smartphone ke Galaxy Note 8 ya yang biasa saya gunakan untuk edit video itu hanya dalam beberapa menit mungkin sekitar 5 menit yang kondisinya sedang panas itu langsung dingin seperti menyentuh es batu lah ya di bagian belakang handphone itu ini memang sangat efektif ya kawan-kawan ya mudah-mudahan kerja dari pen pulling radiator ini tetap begini ya tidak berkurang untuk kualitas dari alat ini kawan-kawan ini saya rekomendasikan untuk kawan-kawan yang ya mungkin yang hobi game ya atau lebih banyak aktivitas berat di handphone untuk edit video ataupun yang lainnya ini memang saya buktikan sendiri memang dingin banget ini memang dingin bagian belakangnya ini nah bisa kita gunakan ketika ngedit video ataupun upload video ke youtube ya kawan-kawan ya ini dia nah untuk RPMnya saya koreksi ya kawan-kawan ya bukan di 2000 RPM tapi di perlatan ini 7000 RPM ya 7000 RPM untuk kecepatan fan nya dan suhunya ini di testimoninya di online shop itu sampai di 5 derajat celcius tapi kalau yang saya rasakan ini mungkin lebih rendah lagi dari 5 derajat celcius ya kawan-kawan nah ini dia dan kotaknya ini ya kawan-kawan ya kotaknya ini bisa kawan-kawan lihat sekalian dan dengan alat yang baru datang ini dan yang saya cobakan ini saya rekomendasikan untuk kawan-kawan yang membutuhkan pendingin bagi smartphone yang beraktifitas berat ya di handphone ya oke kawan-kawan sekalian demikian ulasan saya tentang cooling fan radiator terima kasih atas tontonannya berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh